Kabupaten Parikimoto di Sulawesi Tengah merupakan tempat tinggal suku Lauje. Lima jam dari Palu dengan mobil menuju kecamatan Tinombo. Dari kecamatan ini, tangan pengharapan harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek gunung selama empat jam lebih. Bahkan bisa sampai tujuh jam bila cuaca hujan. Setelah sepertiga perjalanan, driver ojek harus memasang rantai yang dibuat khusus di roda belakang agar perjalanan selanjutnya tidak terkelincir. Pecapan depannya. Hah? Pecapan depan? Iya. Suku Lauje tidak bermukim di satu wilayah secara berkumpul, tetapi tersebar di seluruh hutan. Sebetulnya kumpulnya di sini, cuman kan mereka ini tidak tinggal berdekatan. Ini rumah di satu, dua, tiga, empat, lima, enam, terus di bawah situ ada lima, terus di baliknya jagung-jagung ini, jadi mereka masuk. Kalau memang mereka ingin sekolah, karena dia terlalu jauh dari sana, kami mau bangunkan kelas belajar itu takkah Senin sampai Jumat, biar Jumat selesai belajar, mereka bisa pulang. Sabtu dan Minggu mereka dengan orang tuanya, Minggu sore orang tuanya mau lagi ke sini kan. Sekarang kami lagi menuju Salah Mayang, 45 menit jalan kaki, masih area palasa yang juga anak-anaknya akan turun ke hutan untuk kumpul di sana, belajar di sana. Ada satu budaya unik yang terjadi di suku Lauje. Mereka sudah menikah dan dinikahkan sejak usia dini. Di usia remaja, mereka sudah punya anak cukup banyak, bahkan mencapai 15 anak. Ya kalau sudah remaja, mereka nikah. Di jodokan orang tua langsung nikah. SD juga? Ya, kemarin kami di Pindah Sangkang itu, segini sudah bawa naik sekolah. Ada sampai sembilan orang anak, di atas itu, mereka saudara. Sembilan orang punya. Lebih sampai lima belas, sampai sepuluh orang anak. Satu rumah kecil kayak gitu, pondok kayak gitu, tidur. Selamat menikmati. Namun keinginan masyarakat Lauje ini untuk belajar dan mendapat pendidikan sangat kuat. Bahkan orang-orang tua juga tertarik untuk sekolah. Terima kasih. Bukan lagi. Lalu Pak Raja mau bersendara. Cara yang bercerita ya. Boleh? selamat menikmati Tangan pengharapan melanjutkan perjalanan menuju gunung yang berbeda Desa Ogopuyo dan Dongkas di Kecamatan Tinombo Ini ibu selfie, dasyat luar biasa Layanannya sudah 12 tahun ya bu Iya Di Dusun Ogopuyo Ogopuyo Desa Lobok Barat, Kecamatan Tinombo SD itu dia 27 Tidak salah ya Kemudian 27 jiwa, 27 orang Kemudian usia paut di sini ini Sekitar 85 usia paut yang dari 4 sampai 7 tahun Tangan pengharapan akan membuka senter dan mengirimkan guru pedalaman Untuk mengajar anak-anak suku Lao J Sulawesi Tengah Terima kasih telah menonton!